Intro Ngaku wajah asli hingga berani sumpah Tak pernah lakukan operasi plastik Potret Lawas Syahrini jadi omongan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dikutip hobs.id pada akun instagram Etulam Bedano Official 99 Seperti diketahui sebelumnya Jika wajah hasil operasi Dan hasil perawatan wajah akan terlihat Kencang dan kaku Tidak natural Sumpah tidak ada yang operasi dalam diriku ini Hidung masih, dagu masih Ini pipi tidak ada Semuanya boleh dicek Ungkap Syahrini Syahrini juga menjelaskan bahwa dirinya takut Jika melakukan operasi plastik dan lain semacamnya Istri Reino Barak itu juga mengaku Tidak ada yang berubah dari wajahnya Sampai dengan saat ini Jadi aku alhamdulillah masih asli Dagu juga gak digitu-gituin ya Takut kan Jadi gak ada yang berubah dari muka aku Ungkap istri Reino Barak itu Aku juga takut diapa-apain juga mukanya Sambung pelantung lagu sesuatu itu Akan tetapi dari pengakuan Syahrini tersebut Mengenai keaslian beberapa anggota tubuhnya ini Tentu memanti keras Instagram netizen Terutama saat akun Instagram tersebut Memposting foto lawas dari penyanyi Syahrini itu Pasalnya baru-baru ini beredar video wawancara Syahrini dan adiknya Aisyah Rani kala masih menjadi penyanyi dangdut Penampilan dari keduanya pun begitu berbeda Terutama sosok Syahrini Yang terlihat berubah cukup drastis Bagian mulut dan hidung Syahrini Menjadi dua yang paling diserot oleh netizen Alhasil unggahan ini pun menuai kritikan Dari netizen dunia maya Kalau enggak oplasma pasti foto waktu masa kecil Sampai sekarang Minim ada kemiripan atau sama Cuma bedanya waktu besar lebih cantik Karena dandan Tulis salah satu netizen Rumah tangga Syahrini dan Reino Barak Sudah gak bisa tertolong Kebencian mertua diduga sudah memuncak Merasa ditipu Belakangan ini rumah tangga Syahrini dan Reino Barak Kembali diterpah isu tak sedap Hampir empat tahun membina rumah tangga Namun keduanya masih belum diberikan momongan Hal ini yang diduga membuat keluarga Reino Ingin Syahrini cerai Terlebih isu-isu soal masa lalu Syahrini terus dikulik dan jadi perbincangan Selain itu Syahrini juga diduga Telah memiliki anak dengan orang lain Sebelum bersama Reino Barak Anak sang penyanyi Diduga bernama Raka Spevira Isu miring yang beredar ini juga disebut Sudah diketahui oleh mertua Syahrini Kemaraan orang tua Reino Barak ini Dibahas oleh salah satu akun media sosial Instagram Percakapan dalam akun itu menyebutkan Jika Rusan Barak dan Riku Barak saat ini Merasa kecewa dan benci Dengan Syahrini Beramal tersebut memperlihatkan jika terdapat Dugaan jika mertua Syahrini kecewa Bahkan marah kepadanya Kemaran mertua Syahrini ini disinyalir Karena mereka merasa ditipu Terkait dugaan Raka sebagai anak kandungnya Merasa ditipu mentah-mentah Secara mereka menilai diri mereka Dan keluarga mereka kan wah gitu Kok bisa dibohongi gitu Mereka juga menyalahkan diri mereka sendiri Sebelumnya saat baru menikah dengan Reino Barak Syahrini memang kerap diterpah isu miring Namun saat itu Syahrini mengaku Masih mendapat dukungan dari mertuanya Setiap kali ada gosip papa Aku selalu bicara sama papa mertuaku Papa aku digosipin di Youtube Lihat seperti ini kita open Karena kita transparan Ujar Syahrini Memanggil dengan nama kesayangan Ia mengaku dapat pesan bijak dari mertuanya Soal isu-isu yang beredar di luar sana Manggil aku kan Rin Cheng Rin Cheng harusnya bersyukur Mengangkat tangan ke atas Lebih dari kepala Harus bersyukur kepada Allah Artinya mudah-mudahan dosanya Rin Cheng Dilembut sama Allah Enggukasnya Bikin merinding Reino Barak Ungkap hal mengejutkan Soal aura gelap Syahrini Saya betul-betul merasakan Rumah tangan selebritis Dengan pengusaha asal Jepang Yapti Reino Barak dan Syahrini Ini semakin menjadi serata publik Pasalnya buah rumah tangga Syahrini Dan Reino Barak disebut-sebut Telah mengalami kerutakan Hingga berujung percayaan Tak hanya ramai soal kabar kerutakan rumah tangganya Isu soal Syahrini yang disebut-sebut Menggunakan ilmu mistis Untuk memikirkan Reino Barak Pun kembali menyeruak Seperti diketahui Pernihatan Reino Barak dengan Syahrini Berlangsungkan sejarah tertutup Pada 27 Februari 2019 Di masjid Tokyo yang misal Melakukan menjalin Luguman dekat di tahun 2018 Pernihatan Syahrini Dengan Reino Barak yang berlangsung Di tahun 2019 Itu pun terkesan terbulu buruk Alu tersebut bahkan sempat diakui oleh Selang suami Pelancong lagu sesuatu itu Di hadapannya Gia Perjataan yang terlantah Dari menurut Reino tersebut Kembali mencuat ke permukaan Dikenai isu perceraiannya Saya juga awalnya apa Tidak ada rencana Terus tiba-tiba Disarik adalah Waktu singkat Ucap Reino Barak Hanya itu Selatan membenarkan Isu Terima kasih telah menurut 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 Terima kasih telah menurut